Intro Militer Israel menunjukkan sebuah rudal balistik milik Iran yang berhasil dicegat saat dikundakan untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April 2024 Dalam video tersebut, jurubicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan sebuah rudal balistik mampu mengangkut 500 kg peledak Sementara dalam serangan balasan yang dilancarkan Iran Teheran menembakkan lebih dari 110 rudal serupa Tak hanya rudal balistik, ada pula drone dan rudal jelajah yang turut diluncurkan menuju Israel Hagari pun menyatakan bahwa Israel akan membalas serangan Iran tersebut Diketahui serangan Iran terhadap Israel merupakan serangan balasan atas aksi penyerangan terhadap konsulat Iran di Damascus pada Senin 1 April 2024 sekitar pukul 17 waktu setempat Saat itu, pesawat tempur Israel menyasar gedung konsulat Iran yang berada di distrik Mezeh Barat, Damascus dari arah dataran tinggi kolan Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Merah Jangan lupa like dan share ni Sila Raza We're here with the body of one of the ballistic missiles That was launched from Iran directly to Israel This ballistic missile Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia